Itu kalau gue sih bukan pro dan kontra, tapi gue lebih menyuarakan apa yang akan gue rasakan ke depannya nih. Kasus yang menjerat Verdi Sambo belakangan benar-benar menyita perhatian publik. Banyak anggota polisi yang terseret dalam kasus tersebut. Bahkan artis kontroversial Nikita Mirsani pun dikait-kaitkan dengan Verdi Sambo. Isu kedekatan Nikita Mirsani dengan Verdi Sambo tidak hanya membuat dirinya dituding selama ini ketika punya kasus di-backingi oleh FS, melainkan juga melahirkan sebuah fakta-fakta yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Biar pukam lofus tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta isu kedekatan Nikita Mirsani dengan Verdi Sambo. Nikita Mirsani tulis Pak Sambu ku sayang dalam unggahan video. Bukan Nikita Mirsani namanya kalau tidak membuat heboh publik. Seperti baru-baru ini, artis yang disapa dengannya itu mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Verdi Sambo di dalamnya. Tidak hanya itu saja, artis yang suka Oplas ini juga memberikan keterangan dalam video tersebut bila FS adalah lelaki yang tampan. Bahkan yang lebih menghebohkan lagi, artis kelahiran Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 1986 memberikan sebuah caption dalam video tersebut dengan tulisan Pak Sambu ku sayang. Kata-kata mesra yang diperuntukkan untuk Verdi Sambo oleh Nikita Mirsani rupanya memantik reaksi netizen. Banyak dari mereka yang menuding jika selama ini artis seksi ini ada main dengan FS sehingga dirinya sering selamat dari giratan hukum yang menimpannya. Tidak cukup sampai disitu saja, terdapat dari sebagian netizen yang kemudian mendoakannya agar berjodoh dengan Verdi Sambo. Menurut mereka raut wajah Nikita Mirsani mirip dengan FS. Nikita Mirsani pernah melapor ke Divisi Propa Mabes Polri. Nikita Mirsani sempat melaporkan Polisi Serang Banten ke Divisi Propa Mabes Polri yang kala itu masih dipimpin oleh Dirjen Paul Verdi Sambo. Bintang film Tali Pocong Perawan 2 ini melaporkan sekelompok polisi tersebut karena mengepung kediamannya sekitar jam 3.00 WIB dini hari. Menurutnya hal itu merupakan pelanggaran kode etik yang harus ditindak oleh Divisi Propa Mabes Polri. Sementara Polres Serang Banten melakukan tindakan tersebut karena Nikita Mirsani selalu makir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilaporkan di Tomah Hendra ke Polres Serang pada tanggal 16 Mei 2022. Nikita Pertegas dirinya tidak kenal Virdi Sambo. Beredar luas di berbagai platform media sosial bila artis Nikita Mirsani tidak hanya sekedar kenal Virdi Sambo malinkan juga disebut-sebut membackingi dirinya saat terjerat persoalan hukum. Mendengar berbagai tudingan yang dialamatkan padanya kemudian selebriti 36 tahun ini pun angkat bicara. Janda tiga anak itu mengaku tidak mendapat backingan dan kebal hukum. Dia juga menegaskan bila dirinya tidak kenal dengan yang namanya Virdi Sambo apalagi bertemu. Jika kemarin melaporkan Polisi Serang Banten ke Divisi Propam bukan karena meminta perlindungan malinkan karena memang ibunda dari arka nama Wardi ini merasa tidak diperlakukan dengan adil sebab rumahnya dikepung pak teroris. Artis yang dipanggil dengan nyai ini juga meminta kepada netizen jangan membuat asumsi liar yang pada akhirnya merugikan dirinya. Apalagi Nikita mengaku jika saat ini tengah merasa tenang dan sebab isu tersebut jiwanya jadi terusik. Inisial FS bukan Virdi Sambo tapi Fitri Salhuteru Nikita Mirsani mengaku memang punya backingan inisial FS tetapi FS dimaksud ternyata bukanlah Virdi Sambo seperti yang orang-orang sebut belakangan ini malinkan adalah Fitri Salhuteru. Diketahui perempuan yang dikenal sebagai seorang pengusaha sukses ini acap kali mendampingi Nikita Mirsani ketika tersandung persoalan hukum. Termasuk ketika jadi tersangka atas laporan di Tomah Hindra Fitri menjadi orang terdepan yang membelanya. Bahkan Fitri juga rela menjadi saksi atas kasus yang dihadapinya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!